Alhamdulillah hari ini Kabupaten Gersik, dalam hal ini kantor pertanahan Kabupaten Gersik mendapatkan kunjungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka rangkaian kegiatan yaitu penyerahan sertifikat di Gersik sebanyak 3.200 sertifikat itu terdiri di 5 kecamatan, 18 desa Kantor pertanahan Kabupaten Gersik itu sendiri pada tahun 2019 mendapatkan target untuk peta bidang tanah 61.000 untuk sertifikat hak atas tanah sebanyak 53.500 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 Alhamdulillah pengumpulan data yuridis telah selesai dilaksanakan tuntas 100% untuk pengukuran sudah selesai 61.100% untuk pemetaan sudah 58.000 setara dengan 75% saat ini pemberkasannya sudah mencapai 40.000 bidang tanah perkenalkan nama saya Yumi, saya dari ujung panggang Gersik Bu, Yumi, dari? ujung panggang Gersik ujung panggang Gersik ujung panggang putihnya? panggang kulut mana? sedayu sedayu, sedayu itu putihnya? dari sini berapa kilo gitu loh? gak bisa Pak berapa kilo kira-kira? berapa menit dari sini? 1 jam 1 jam oh jauh 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 tanahnya berapa meter persegi Bu, Yumi? 121 121 loh kalau ditanya tanahnya berapa 121 meter persegi Pak? harus tahu jangan sampai masih buka-buka gini hati-hati loh ya kalau punya sertifikat harus sudah hafal nah itu ibu-ibu pada buka-buka itu belum tahu berarti ya Bu Yumi tadi saya tanya ini mau dipakai untuk agunan ke bank? bener? ya mau? untuk apa? untuk modal usaha modal usaha mau pinjemnya ke bank apa? BRI BRI kenapa BRI? karena murah karena murahnya bener harus ngerti banding-bandingin gini tanya BRI murah minta kur yang paling murah hanya 7% setahun bukan sebulan tuh setahun mau pinjem berapa? mau pinjem berapa? gak banyak-banyak 10 juta aja mau pinjem itu harus tahu ditanya harus tahu pinjem berapa? 10 juta 10 juta untuk apa? tadi modal usaha untuk usaha apa? pencantikan 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 berarti 10 juta untuk beli apa? beli krim 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 tuh harganya berapa sih masa 10 juta krim kan untuk dijual lagi pak iya ya ini mau dijual lagi oke krim apalagi lipstick 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 itu udah dijual lagi iya terus aisido oh aisido itu dijual di toko gitu iya tokonya dimana? di rumah di depan rumah di depan rumah 10 juta untuk beli oke oh iya tapi habis dulu ya 10 juta tadi habis untuk membeli alat-alat apa alat kecantikan tadi ya tidak disisain kan insya wadidak harus jangan sampai ada sisa sisa ini bisa menggoda sisain 10 juta waduh ini untuk DP sepeda motor bisa seperti itu nanti larinya kemana harus ada dihitung saya pinjem 10 juta untuk beli lipstick 2 juta untuk beli apa tadi? krim 3 juta 5 juta berarti masih ada 5 untuk beli apalagi dirinci betul saya ini bisa jualan berapa? berarti sebulan saya bisa menggoda harus hitung rinci jangan diawang-awang mau pinjem itu ya sekarang Pancasila Pancasila 1 ketuhanan yang maha esa 2 terus kemanusiaan eh ini bukan apa-apa ya kalau masih duduk disitu gampang begitu sudah di dekat saya itu hilang semua percaya nggak? tulang Pancasila 1 ketuhanan bentar dari awal Pancasila Pancasila 1 ketuhanan ketuhanan yang maha esa 2 kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan berada 3 kesatuan Indonesia 3 3 persatuan persatuan Indonesia 4 rakyatan yang dipimpin oleh hikmat pebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia iya kan? bisa api keadaan dan juga sampai disitu bisa lupa semua hilang semua eh kasih masih mau minta sepeda bawa sepeda bawa sepeda nggak sih? bawa yaudah kasih sepeda selahian tapi dapat sepeda dapat foto dapat sepeda janjiga ok apakah Terima kasih.